Hai teman-teman, selamat datang di channel Regarmong Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film berjudul The Messenger Rilisan tahun 2006 dan ini terkenal dengan alur cerita horror yang memang sangat menakutkan Kira-kira bagaimana ya keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Yuk tanpa basa-basi lagi kita masuk ke dalam pembahasannya Di awal cerita kita langsung disajikan dengan kengerian yang menimpa kepada keluarga Florin Mary bersama anak lelakinya Michael sangat tergesa-gesa untuk bisa keluar dari rumah itu Tak lama terlihat pintu itu seperti ada yang mencoba untuk membukanya Sesuatu yang terlihat menyerang kepada Mary dan melemparkan tubuh Mary hingga kepalanya terbentur ke tembok Michael lalu berlari mencoba untuk kabur Di sana dia bertemu dengan kakak perempuannya Dan kini mereka berdua diburu oleh sosok iblis yang menyerang kepada mereka Naas satu persatu mereka pun tewas Melihat kakaknya yang ditarik memasuki ke ruangan bawah tanah Michael berusaha untuk menyelamatkan diri dengan bersembunyi di dalam lemari dapur Pada saat itu tidak ada yang bisa Michael lakukan selain berharap Semoga si iblis tidak menemukan keberadaannya Namun takdir berkata lain dalam tragedi di rumah itu mereka pun semuanya tewas Enam tahun kemudian cerita beralih kepada keluarga Solomon Pada hari itu keluarga Solomon sedang dalam perjalanan menuju rumah yang baru mereka beli Roy Solomon menikahi seorang wanita bernama Dennis Dan mempunyai dua anak yaitu Jessica dan Benny Roy sengaja memilih membeli rumah yang jauh dari hikuk-hikuk kehidupan di kota Mereka ingin hidup tenang dan mencari suasana baru dengan hidup dan tinggal di sebuah pedesaan Terpencil Lalu sampailah mereka ke tempat tujuan Rumah itu tak lain dan tak bukan adalah rumah bekas kediaman keluarga Lorin Rumah yang berada di tengah-tengah luasnya perkebunan bunga matahari Sebuah rumah yang memang sudah tak ditempati dan terbengkalai Walaupun terlihat dari luar seperti rumah kosong Namun di dalam rumah semuanya tertata rapi dan juga cukup bersih Selain pindah rumah mereka juga akan memulai dengan kehidupan baru mereka Dengan lahan yang luas Roy berencana akan menjadikan lahan itu sebuah perkebunan bunga matahari Sementara Jessica yang melihat karya dalam rumah Sepertinya Jessica sendiri merasa cukup nyaman untuk tinggal di sini Untuk beberapa hari ke depan mereka akan sibuk untuk membersihkan beberapa barang-barang yang ada di rumah itu Tak diduga Roy kedatangan tamu dan pria itu bernama Colby Price Cukup membuat Roy terkejut Karena kedatangannya bermaksud untuk membeli rumah dan semua lahan miliknya Tak hanya itu dia juga akan membeli lebih mahal dari harga yang Roy beli sebelumnya Sempat membuat Roy terheran karena ada seseorang yang menginginkan tanah dan rumah mereka Bukan Roy tidak tergiur dengan tawaran tersebut Namun dia membeli rumah di sini dengan satu alasan karena menginginkan ketenangan Apalagi sekarang dia baru saja pindah mendapati rumahnya Pria itu tidak memalsah namun jika Roy berubah pikiran Roy masih bisa menghubungi dirinya Beberapa kanehan mulai terlihat dan itu terjadi kepada Benny Benny selalu melihat adanya sesosok penampakan di rumah itu Bahkan Roy sempat melihat Benny pada saat malam hari sedang bermain di kamarnya Roy merasa terheran bagaimana mungkin bisa keluar dari tempat tidurnya Sedangkan tempat tidur itu tinggi dan berada di atas Benny selalu melihat ke arah atas Seperti ada sesuatu yang ada di atas sana Percaya atau tidak tapi pada kenyatanya guys Anak kecil terkadang bisa melihat sesuatu yang orang dewasa tidak bisa melihatnya Di kesokan paginya Jessica meminta kepada ayahnya untuk diantarkan ke kota Karena ada sesuatu yang ingin dia beli Sebelumnya Roy juga mengajak Jessica ke sebuah toko penjual bibit bunga matahari Sambil menunggu ayahnya berbelanja Jessica meminta izin untuk jalan-jalan berkeliling di sana Sementara di rumah gangguan itu kembali menghampiri Benny Terlihat sesosok anak kecil berjalan di atap rumah Dasar memang anak kecil yang tidak tahu kalau itu adalah setan Dia malah mengikuti arwah kentayangan itu pergi Dennis yang sedang mencuci pirin tak sadar kalau teror sedang mengintai mereka Sesosok anak kecil itu mengarahkan Benny ke sebuah pintu menuju ke ruang bawah tanah Tapi untung saja Dennis menghampiri lalu membawa pergi Benny dari sana Secara kebetulan Jessica bertemu dengan seseorang Seperti pada umumnya ketika dua anak remaja dipertemukan Mereka pun saling berkenalan Dia bernama Bobby Bobby adalah warga asli yang tinggal di daerah ini Sedikit berbincang-bincang Lalu tak lama kemudian Roy datang untuk menjemput Jessica Setibanya Roy di rumah Ternyata Koldi datang kembali menanyakan soal tawaran untuk membeli rumahnya Roy Namun Roy tetap menolak Tidak tertarik dan tidak berniat untuk menjual Timbul rasa penasaran kenapa Koldi begitu ingin sekali membeli rumah tersebut Kejanggalan terjadi kembali ketika tiba-tiba muncul gagak hitam Dan memakan benih biji matahari yang baru saja Roy beli Di dalam rumah Jessica membantu ibunya untuk membereskan barang-barang Beberapa barang yang tidak terpakai Jessica simpan di sebuah ruangan bawah tanah Di celah-celah lantai yang didalasi oleh kayu Jessica menemukan sebuah kalung Belum sempat dia membuka kalung itu Jessica mendengar adanya suara gaduh di arah pojokan ruang Dan saat dia mencoba untuk melihatnya Jessica menemukan bangkai dari burung gagak hitam Dia terkejut ketika burung gagak yang dia kira sudah mati Tapi ternyata burung itu hidup kembali Begitu juga dengan Roy Yang tiba-tiba gagak hitam itu kembali menyerang Untung saja serangan dari burung gagak hitam Terhentikan adanya suara tembakan Suara tembakan itu berasal dari seorang yang datang Dia berama John John adalah warga sekitar yang kebetulan dia melewati perkebunan Roy Mereka pun saling berkenalan Pembicaraan di antara mereka terjadi Tujuan John sebenarnya ingin pergi ke kota untuk mencari pekerjaan Di sana mendengar hal itu Roy lalu menawarkan kepada John Untuk pekerja membantu dia mengurus perkebunan bunga mataharinya Roy juga menawarkan gaji yang cukup besar untuk John Tanpa berpikir panjang lagi John langsung menerima tawaran tersebut Roy lalu memperkenalkan John kepada keluarganya Hari demi hari berlalu dan beberapa minggu pun sudah mereka lewati Pada suatu hari ketika kedua orang tuanya sedang pergi ke kota Di rumah Jessica hanya berdua bersama dengan Benny Dan ditemani John yang berada di ladang Namun ada yang aneh ketika Jessica melihat banyak burung gagak yang tinggal di atap rumahnya Menurut dari beberapa kepercayaan Keberadaan burung gagak adalah suatu tanda berburuk akan terjadi Gengguan itu mulai meneror kepada Jessica Jessica mendengar ada langkah kaki di lantai atas Awalnya Jessica mengira itu John Jessica dikejutkan Pada itu tangan tangga tiba-tiba putus sendiri Lalu perabotan rumah semuanya berterbangan Meja kursi, rak buku, semuanya terlempar dengan sendirinya Jessica sempat menghubungi 911 untuk meminta bantuan Sementara Benny malah pergi untuk pengambil mainannya Jessica sudah kehilangan Benny dan terlihat hanya mainannya saja yang berada di dekat pintu menuju ke ruangan bawah tanah Tapi ternyata terlihat Benny masih berada di luar Dan tiba-tiba ada beberapa tangan yang mencoba untuk menarik tubuh Jessica Sekuat tenaga Jessica berusaha untuk menahkannya Dia berusaha terlepas lalu segera membawa Benny pergi Tapi untung saja John datang dan menolong Jessica Setelah Jessica berhasil keluar Tanpa dia duga ternyata apa yang tadi dialami Hanyalah sebuah halusinasi Pada kenyataannya di rumah itu tidak ada apa-apa guys Perabotan yang tadi berantakan pun semuanya Masih dalam keadaan rapi Tidak seperti yang tadi Jessica lihat Jessica memberitahu kepada mereka semuanya Kalau yang terjadi kepada dirinya itu benar-benar nyata terjadi Dan itu sangat mengerikan Tapi perkataan Jessica sulit untuk dipercaya Karena pada kenyatanya Di rumah tidak terlihat ada sesuatu yang terjadi Bahkan John pun tidak melihat rumah itu berantakan Seperti yang dilihat oleh Jessica Satu-satunya yang meyakinkan Jessica Kalau gangguan itu nyata Adalah tingkah laku Benny Seperti sedang melihat sesuatu Dia yakin bahwa Benny juga melihat Apa yang dilihat oleh Jessica Jessica mulai memperlihatkan tingkah laku Benny Yang selalu melihat ke arah dimana dari penglihatan orang dewasa Di sana tidak terlihat apa-apa Tentu saja disini penglihatan Benny dengan orang dewasa berbeda Jessica mengikuti arah tunjuk Benny dan mencoba mendekatinya Benny melihat ke arah belakang Jessica juga tahu Benny menuju ke arah belakangnya Mulai ada perasaan berbeda ketika arwah gentayangan itu Mulai mendekati mereka Seketika Jessica langsung berbalik badan Berharap dia pun bisa melihat apa yang dilihat oleh Benny Tapi di sana dia tidak melihat apa-apa Ketika kedua orang tuanya tidak ada yang percaya kepada Jessica Di sini Jessica sendiri yang akan mencari tahu Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini Dia mencoba untuk menemui Bobby Dan menanyakan tentang rumah ini terdahulu Bobby sendiri tidak terlalu bau banyak Soal rumah tersebut yang dia tahu Dulu rumah itu pernah diuni oleh keluarga Lorin Namun mereka sudah pergi dari sana Semenjak 6 tahun yang lalu Bobby pernah mendengar juga Kalau ada ruangan bawa tanah di rumah itu Yang orang-orang tidak ada yang berani Untuk memasuki ruangan bawa tanah tersebut Jessica pun menjadi penasaran Dan mencoba memasuki ruangan bawa tanah itu Di sana dia menemukan sebuah gambar lukisan keluarga Jessica pikir mungkin mereka adalah keluarga Lorin Yang dulu pernah menempati rumah ini Lalu terlihat lantai itu berubah menjadi seperti Gumpalan tanah yang mendekati Jessica Sesosok makhluk itu keluar dari dalam lumpur tanah Dan menarik Jessica Sempat di sini kita diperlihatkan Apa yang terjadi kepada Jessica itu Adalah gambaran yang dulu terjadi juga Kepada keluarga Lorin Namun lagi-lagi semuanya itu hanyalah halusinasi Jessica saja Jessica tidak tahu apa yang terjadi kepada dirinya Dia benar-benar ketakutan untuk tinggal di rumah ini Tak berhenti sampai di situ saja Jessica kembali melihat keanehan lainnya Ada sesuatu yang menarik dirinya Untuk memasuki sebuah gudang Dia melihat seorang anak kecil berada di pojokan ruangan tersebut Jessica awalnya mengira Dia memang manusia Namun saat dia mencoba mendekatinya Anak itu berbalik badan Dan memperlihatkan wajahnya yang pucat Dari beberapa kejadian yang terjadi Jessica sangat memohon kepada ayahnya Untuk pergi dari rumah itu Sebisa mungkin Jessica mencoba menjelaskan Tapi karena orang tuanya tidak percaya Karena tidak ada bukti nyata Apalagi kondisi saat ini Tidak mungkin jika mereka harus berpindah rumah lagi Dan pertengkaran hebat pun terjadi Kebuntuan terkait apa yang terjadi di rumah ini Perlahan mulai terungkap Jessica melihat kalung yang ia temukan di ruangan bawah tanah Tiba-tiba kalung itu sudah terbuka Dan terlihat ada foto seorang wanita Di saat itu juga Jessica kabur dari rumah Untuk menuju ke kota Dari bawah Roy mendengar suara gaduh di kamarnya Jessica Dan saat Roy melihat Jessica sudah pergi Melalui jendela kamar Roy lalu bergegas untuk mengejar Jessica Di perjalanan untuk saja berketemu dengan Bobby Jessica menceritakan semua apa yang terjadi di rumah itu Dia yakin ada arwah kentayangan yang tinggal di sana Dengan foto wanita yang Jessica lihat di kalung itu Jessica berpikir Kalau keluarga Lorin sebenarnya bukan meninggalkan rumah tersebut Melainkan mereka semua tewas di sana Arwah-arwah yang muncul dan menampakkan diri adalah arwah keluarga Lorin Awalnya disini Bobby kurang percaya tapi dia akan mencoba untuk membantunya Di rumah kan yang terjadi kembali kepada Benny yang mulai bertingkah aneh dengan menuju ke sesuatu yang tidak terlihat oleh ibunya Sementara di luar Johnny disini Berada di ladang dia melihat segerompolan gagak hitam datang dan mengintari rumah kediaman Roy Lalu tak lama gagak itu menghampiri dan menyerang kepada John Begitu juga keadaan terjadi kepada Dennis Dia melihat di tembok itu keluar sesosok arwah perempuan John masih selamat dari serangan gelomboran gagak hitam Namun setelah itu dia seperti terpengaruhi Dan teringat kepada kejadian di masa lalunya Jessica yang menuju ke kota Foto yang ada di kali itu pernah dia lihat di sebuah toko penjual benih biji matahari Yang tempoh hari dia datang bersama dengan ayahnya Dan akhirnya dia pun melihat sopekan koran Dimana wanita itu yang diketahui bernama Mary adalah bagian dari keluarga Lorin Yang membuat Jessica terkejut adalah ketika dia membuka kertas yang menutupi sebagian tepian koran Dan ternyata pria tersebut adalah John Yang kini John bekerja di ladang perkebunan milik ayahnya Di rumah Dennis bergegas untuk pergi dari sana Sementara John mulai terpengaruhi oleh bisikan dari si iblis Dalam penglihatannya Dennis adalah Mary istrinya yang terdahulu Kejadian sama persis dengan yang dulu pernah terjadi saat Mary akan pergi dari rumah Tak pernah Dennis juga John yang dipengaruhi iblis Kini malah menyerang dirinya Dennis berusaha melawan dan bersembunyi di ruangan bawah tanah Tak lama kemudian Jessica dan Bobby datang Mereka berdua mencari keberadaan ibunya Namun tiba-tiba John menyerang mereka Jessica masuk ke dalam ruangan bawah tanah lalu mengunci pintu itu Dia terpisah dengan Bobby yang masih berada di luar Beruntung Jessica memasuki ruangan bawah tanah Karena di sana ibunya bersama dengan Ben juga bersembunyi di ruangan bawah tanah Jessica berusaha mengunci kuat semua pintu dan jendela Tapi percuma saja John berhasil menjebol pintunya Ketika semuanya sudah terpojok Roy datang di waktu yang tempat Roy yang tidak tahu kalau John kerasukan iblis Mencari mereka di bawah ruang bawah tanah Nah ketika Roy menemukan Jessica Tiba-tiba John langsung menikam Roy dari arah belakang John melihat Jessica seperti anaknya Terdahulu sempat terjadi pertikaian ketika John masih fokus untuk menyerang Jessica Dia tak sadar gumpalan tanah mulai mendekati dirinya Serangan John meleset lalu Jessica mendorongnya Hingga dia terjatuh masuk ke gumpalan tanah itu Gumpalan tanah itu nyata guys dan kini makhluk yang ada di sana menarik John Tak lain mereka adalah arwah gentayangan anak istrinya yang dulu dibunuh oleh John sendiri Mereka menuntut balas dengan apa yang sudah John lakukan John masih sempat untuk menarik Jessica Roy dan Dennis meminta maaf karena tidak mempercayai perkataan Jessica Beberapa waktu setelah kejadian itu mereka memutuskan untuk tetap tinggal di sana Mereka akhirnya benar-benar bisa hidup tenang setelah melalui tragedi itu Kejadian yang menimpang kepada Jessica sebenarnya adalah sebuah pesan dari arwah Mary dan kedua anaknya Untuk membalaskan dendam kepada John suaminya Tapi tidak diketahui pasti guys latar belakang kenapa John menjadi brutal dan tega Memang mewafatkan semua keluarganya Jawabannya ada pada Koldi Price Pria tua yang sempat ingin membeli rumah itu Dan disini akhirnya film pun selesai Nah gimana nih teman-teman Seru juga ya untuk film horornya Jadi nambah daftar list kita nih Untuk membuat film horor tentunya Dan buat teman-teman di rumah kalian jangan lupa ya Untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa semuanya Dadah Sampai jumpa semuanya